Bagaimana informasi pembeliannya, ikuti video ini sampai selesai Bagaimana informasi pembeliannya, ikuti video ini sampai selesai Bagaimana informasi pembeliannya, ikuti video ini sampai selesai Bagaimana cara untuk Bapak Ibu yang mau mencoba secara mandiri, mendaftar dan membuihi serta membeli e-materai di laman yang kita rekomendasikan yaitu di laman web pajak indonesia web pajak ind.com, disini adalah tampilan webnya, kita langsung saja memilih di bagian e-materai Nah disini Bapak Ibu kita, saya sudah login ya, saya keluar dulu ya, saya coba keluar dulu Nah ini cukup nanti Bapak Ibu dikoneksikan dengan email Gmail ya, nah tampilannya akan seperti ini saat Bapak Ibu login Nah kita akan koneksikan dengan email Gmail kita, kita pilih email Gmail, nah otomatis akan terdeteksi ke dalam akun Gmail kita, kita kembali ke e-materai Nah disini kuota e-materai kita 0, ini tadi saya sudah pernah membeli dan sudah pernah dipakai Nah disini kondisinya adalah 0 kembali, nah bagaimana cara kita akan membubuhi, tentu kita pastikan dulu kita memiliki kuotanya Disini masih kosong, maka kita beli dulu, Bapak Ibu klik tambah kuota e-materai Nah disini Bapak Ibu masukkan, disini lebih murah ya, harganya hanya 10.900, sedangkan kemarin di e-materai co-ID itu harganya 11.800 Jadi lebih irit 1.000 Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu tinggal masukkan berapa mau dibeli, misalnya 2, kemudian kita klik lanjutkan Nah disini Bapak Ibu kita tinggal memilih metode pembayaran, saya tadi menggunakan metode pembayaran Kiris Saya menggunakan pembayaran melalui aplikasi dana, bagi Bapak Ibu memiliki GoPay, boleh menggunakan GoPay dan aplikasi BRI Virtual Account Misalnya Bapak Ibu memilih menggunakan Kiris, nah ini nanti akan muncul, apa namanya, barcode-nya ya Nah ini kosongkan saja vouchernya, kalau Bapak Ibu tidak punya voucher, nah masukkan nomor handphone Saya masukkan nomor handphone saya disini Nah kita langsung konfirmasi pesanan Nah disini akan ditampilkan, apa namanya, informasi pembayaran, disini masih tertulis menunggu Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu belum membayar Nah disini pembayarnya dengan Kiris, Bapak Ibu tinggal mengklik lanjutkan ke pembayaran Saat kita mengklik lanjutkan pembayaran, ini akan muncul tampilan Kirisnya Silakan Bapak Ibu buka aplikasi dana, klik bagian bayar ya, di aplikasi dana dengan Kiris Maka Bapak Ibu silakan baca, ataupun scan QR Code yang ada disini Maka silakan lakukan pembayaran Nah nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lakukan pembayaran, ini ditutup saja Bapak Ibu klik F5 atau Repress, sampai disini muncul tulisan berhasil ya Kalau sudah berhasil, otomatis nanti kuota untuk e-materia Bapak Ibu akan menjadi berapa? Dua ya, sesuai dengan pembelian kita Nah setelah selesai ini semua, nanti kita akan kembali ke alaman awal Nah saat ini sudah memiliki dua kuota Bapak Ibu tinggal nanti memilih pilihan riwayat pembubuhan Nah ini adalah riwayat saya tadi sudah pernah membubuhi Nah Bapak Ibu tinggal mengklik pembubuhan baru ya Pembubuhan baru Nah disini tinggal Bapak Ibu upload berkasnya disini Kenapa disini tidak muncul untuk mengupload? Karena tidak ada kuota yang tersedia Karena masih nol ya, ini saya belum jadi beli Nah bagi Bapak Ibu yang nanti akan membubuhi Bapak tinggal upload disini berkasnya Kemudian nanti tinggal Bapak Ibu masukkan tanggal Ini kosongkan, kemudian jenis dokumennya sesuaikan Kalau pernyataan-pernyataan, kalau misalnya lamaran Pilih menu lainnya ya, pilih menu lainnya Nah oleh karena itu nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin berhasil disini Bapak Ibu bisa mendownload hasilnya Ini contoh downloadan yang sudah saya pasang e-matrenya ya Nah ini adalah hasil downloadan yang sudah dipasang e-matre Nah ini sudah siap untuk di-upload di laman SSSN Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti masih terkendala Silakan dapat menghubungi kami Kami bisa membantu untuk Bapak Ibu memberikan Membubuhi e-matre Ya bayar seharga e-matrenya Nanti kami akan kembalikan dokumennya Untuk Bapak Ibu upload di laman SSSN Demikian informasi dari kami Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton